Assalamualaikum Nah salah satu yang terfitnah adalah Imam Auza'i Imam Auza'i itu hidup di zaman Abu Hanifa Ngomong tentang Abu Hanifa Di Irak itu ada Abu Hanifa tukang melintir-melintir Hadis dengan akalnya Lah kebetulan Di majlisnya Imam Auza'i ini Ada muridnya Abu Hanifa Namanya Abdullah Ibn Mubarak Abdullah Ibn Mubarak Orang paling kaya di Irak itu 500 para ulama dia gaji Saking kayanya Abdullah Ibn Mubarak itu Dia muridnya Abu Hanifa Lah ketika dia mendengar Imam Auza'i itu Kemudian menyindir gurunya Abu Hanifa Akhirnya Imam Auza'i ini Tidak tahu siapa Abu Hanifa kan Maka Abdullah Ibn Mubarak Mengambil kertas kemudian menulis Menulis masalah-masalah Yang pernah difatwakan Abu Hanifa Kemudian ditulis sampai banyak Setelah itu diserahkan kepada Imam Auza'i Dibacanya oleh Imam Auza'i ini Kagum dia Ini tulisan siapa ini Kata Abdullah Ibn Mubarak Itu tulisan Seorang ulama di Irak Namanya Nu'man Ibn Thabit Tidak dibilang Abu Hanifa Karena Imam Auza'i Tahunya Abu Hanifa Itu tulisannya Nu'man Ibn Thabit Bingung untuk Imam Auza'i Siapa Nu'man Ibn Thabit Katanya Imam Auza'i Ya Abdullah Ibn Mubarak Orang yang nulis ini Orang cerdas Kamu harus bermula zamah Dengan dia Jangan tinggalkan dia Katanya Imam Abdullah Ibn Mubarak Ya Imam Maksudnya Auza'i Yang saya maksud Nu'man Ibn Thabit Itu adalah Abu Hanifa Yang tadi Kamu katakan Dia suka melintir-melintir Hadis itu Kenapa? Kok sampai menguapkan Seperti itu? Karena Banyak habar-habar mirip Maka penting Seseorang itu Tasabut Tasabut itu mengkrosik Betul tak sebuah habar itu? Lalu suatu ketika Abu Hanifa itu Haji sebanyak 55 kali Dari Iraq Ke Mekah Hajinya itu Sampai 55 kali Itu Abu Hanifa Haji Dan Haji zaman dulu Susah lain dengan Haji zaman sekarang Jadi ketika di Mekah itu Dia berjumpa dengan Imam Malik Karena sezaman Imam Malik Dengan Abu Hanifa itu Lah Imam Malik ini Bertanya kepada Abu Hanifa Ya Abu Hanifa Saya dengar Kau menggunakan Akalmu untuk Memperbainkan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Katanya Abu Hanifa Siapa bilang Dalilku Al-Quran Dan Sunnah Perkataan Para sahabat Dan Ijtihad Kata Imam Malik Akhirnya Akhirnya kemudian Kata Imam Malik Ya Kata Abu Hanifa Ya Imam Ya Malik Kamu berfatwa Seperti itu Di Madinah Abu Hanifa menjawab Suatu ketika Di sini Datang kepada Abu Hanifa Datang kepada Abu Hanifa Ngajak debat Debat soal Ketuhan Tapi Abu Hanifa Tak melayani Dan mengatakan Kalau saya dengan Kalian berdebat Tidak ada Tidak ada Saksi percuma Namanya Debat sambal Debat kusir Kalau ingin Berdebat Kita datang Kepada Amir Kepada Pemimpin Biar Pemimpin Itu yang Menyaksikan Perdebatan Kita Katanya Orang-orang Mulhin Kapan itu Terserah Atur saja Jadwalnya Akhirnya Mereka Mengatur Jadwal Ya sudah Kalau begitu Besok Kita akan Berjumpa Di Diwan Disaksikan Oleh Amir Oleh Pemimpin Akhirnya Kemudian Hari yang Ditunggu-tunggu Perdebatan Itu Sudah Sampai Keesokan Harinya Umpamanya Jam Debatnya Jam Delapan Pagi Abu Hanifa Baru datang Jam Satu Siang Harusnya Jam Delapan Pagi Itu Waktu Debat Tapi Abu Hanifa Ditelat Telat Kan Sengaja Datang Telat Baru Anggaplah Mungkin Sudah Sore Jam Tiga Baru Datang Maka Orang-orang Mulhin Sumania Ini Marah Engkau Ini Imam Kau Muslimin Harusnya Kamu Ini Punya Amanah Waktu Kenapa Kamu Telat Maka Abu Hanifa Mengatakan Waktu Saya Berjalan Dari Rumah Ketempat Ini Ada Peristiwa Yang Menakjubkan Bagi Saya Mau Dengar Ceritanya Mahu Dengar Maka Orang-orang Sumania Mengatakan Ya Ceritakan Waya Abu Hanifa Kata Abu Hanifa Begini Waktu Aku Berjalan Ketempat Ini Aku Diharkan Oleh Satu Pohon Yang Berada Di Pinggir Jalan Pohon Itu Tiba-tiba Tumbang Sendiri Tiba-tiba Terpotong Potong Sendiri Tiba-tiba Terikat Sendiri Tiba-tiba Masuk Perahu Sendiri Perahunya Jalan Sendiri Masuk Ke Pasar Sendiri Terjual Sendiri Mungkin Gak Katanya Orang-orang Atais Ini Sudah Telat Dusta Lagi Kau Katanya Sudah Telat Dusta Lagi Kenapa Saya Dusta Ya Karena Tidak Mungkin Ada Pohon Tumbang Sendiri Terpatah Patah Sendiri Terikat Sendiri Masuk Perahu Sendiri Perahunya Jalan Sendiri Masuk Pasar Sendiri Terjual Sendiri Kata Abu Hanifah Kalau Begitu Perdebatan Selesai Kenapa Abu Hanifah Sudah Menang Dia Sendiri Yang Mengakui Tidak Mungkin Pohon Ini Tumbang Kecuali Adik Menembangkan Tidak Mungkin Pohon Terpotong Kecuali Adik Potong Tidak Mungkin Potongan Potongan Kayu Terikat Kecuali Adik Mengikat Tidak Tidak Mungkin Masuk Perahu Kecuali Sendiri Pohon Saja Tidak Mungkin Kecuali Ada Yang Nebang Gimana Alam Semesta Ini Masa Tidak 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 Belum Berdebat Sudah Kau Kecerdasan Abu Hanifah Ada Lagi Abu Hanifah Didatangi Orang Orang Khawarij Bawa Pedang Orang Orang Khawarij Kemudian Mengatakan Kepada Abu Hanifah Ya Abu Hanifah Kalau Engkau Tidak Memberikan Fatwa Kepada Kami Kami Tebas Leher Wah Ulama Diancam Sama Pedang Lagi Mau Ditebas Lagi Leher Orang Khawarij Teroris